Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Martapura Pembangun ruang kelas baru 3 lantai untuk menambah kapasitas tampungnya Pembangunan ruang kelas baru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri ini Diawali dengan peletakan batu pertama oleh Bupati Banjar Haji Holilur Rahman Hidam Tinggi Ketua PP Darul Hijrah Putri Haji Syahrudi Ramli Ketua Pembina PP Darul Hijrah Putri Haji Ataila Guru PP Darussalam Martapura Tuan Guru Haji Fadlan Asisten Duwab Haji Masruri, Kapolres Banjar AKPP Kukuh Prabowo Serta perwakilan Dandim 1006 Martapura Atas nama pemerintah daerah, Bupati Banjar menyerahkan bantuan sebesar 250 juta rupiah Dan menyerahkan bantuan dari BRI Cabang Martapura sebesar 10 juta rupiah Haji Holilur Rahman akan berusaha semaksimal mungkin Agar pemerintah daerah dapat terus membantu pembangunan di Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Ketua PP Darul Hijrah Putri Martapura Haji Syahrudi Ramli menjelaskan Pembangunan ruang kelas baru ini dirasakan sangat perlu Dilihat dari kalkulasi meningkatnya santriwati yang ingin bersekolah atau mondok tiap tahunnya Sementara itu Kepala Perencana dan Pengawas Pembangunan Ruang Kelas Baru Pondok Pesantren Darul Hijrah Putri Faujian Nur Ilmi mengungkapkan Pembangunan ruang kelas baru tiga lantai ini dibangun di atas lahan sebesar 2 hektare Dan diperkirakan akan menelan biaya sebesar 29 miliar rupiah Satu gedung akan mempunyai 24 lokal Satu lantainya terdiri dari 8 lokal Dengan perkiraan daya tampung sebesar 3.000 santriwati Deddy Wahyu Intan TV melaporkan